Kauai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Suasa Indonesia, Aptisi Pusat, melantik penjabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto, di Aula Smart Building Unicom Kota Bandung, Satu Siang. Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto, didapuk sebagai pejabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat, melanjutkan ke pengurusan Aptisi sebelumnya dalam periode 2021-2025. Bertempat di Aula Smart Building Universitas Komputer Indonesia Unicom Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Suasa Indonesia Aptisi Pusat, Dr. Insinyur M. Budi Jatmiko, melantik Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto sebagai penjabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat, Sabtu Siang. Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto, didapuk sebagai pejabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat, melanjutkan ketua sebelumnya yakni almarhum Prof. Dr. Insinyur Edy Yusuf, dalam kepengurusan Aptisi periode 2021-2025. Ketua Umum Aptisi Pusat, Dr. Insinyur M. Budi Jatmiko berharap, dengan dilantiknya sebagai penjabat Ketua Aptisi wilayah 4 Ajabar, Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto dapat melanjutkan program-program kerja yang telah dirancang oleh kepengurusan Aptisi periode 2021-2025. Secara umum akhlak bermasalah. Kedua, masalah pendidikan kita di anggaran. Anggaran itu juga bermasalah. Kemudian masalah kita juga dari kualitas guru dan dosen, itu yang paling tinggi masalahnya. Kemudian sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu berbasis perkotaan. Jadi, anak SMK yang harusnya kerja, ya tidak kembali ke desa, khususnya perguruan tinggi, namanya Urban Education, ya, atau Urban Based Education. Sementara itu, Penjabat Ketua Aptisi Jawa Barat, Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto menegaskan, dirinya siap melanjutkan program-program kepengurusan Aptisi periode 2021-2025. Kepengurusan Aptisi Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025 sebelumnya diemban oleh Prof. Dr. Insinyur Edy Yusuf. Dikarenakan meninggal dunia, Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto terpilih sebagai Penjabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan ke pengurusan Aptisi Jabar periode 2021-2025. Pertama, tentu saya akan melanjutkan apa yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Kemudian kedua, kita akan identifikasi hal-hal yang urgent dan penting yang akan didahulukan untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, tentu saya ingin merangkul seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat untuk bersama-sama kita saling berbagi, saling membantu, sehingga semuanya bisa maju secara bersama. Kepengurusan Aptisi Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025 sebelumnya diemban oleh Prof. Dr. Insinyur Edy Yusuf. Dikarenakan meninggal dunia, Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto terpilih sebagai Penjabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan ke pengurusan Aptisi Jabar periode 2021-2025.